Kami di Market Review, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Soni B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Diantaranya adalah mengenai 5 provinsi dengan tingkat kepatuhan jaga jarak tertinggi. Dari periode 30 Mei hingga 6 Juni 2021, Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan kepatuhan jaga jarak tertinggi dengan prosentase 97,73%. Setelahnya ada Bali 96,4%, Kalimantan Tengah 94,38%, Sumatera Barat 94,14%, dan Kalimantan Timur 92,51%. Berikutnya adalah mengenai provinsi dengan rata-rata kepatuhan memakai masker tertinggi. Bali menjadi provinsi yang rata-rata kepatuhan memakai maskernya tertinggi, 97,8%. Ini periodenya dari, oke kami kompilasi datanya dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di 26 Mei 2021. Setelah Bali ada Sulawesi Tengah 96,4%, Gorontalo 96,2%, setelahnya ada daerah Istimewa Yogyakarta 94,2%, kemudian Sulawesi Barat 93,9%. Dan data berikutnya adalah mengenai lokasi dengan tingkat kepatuhan memakai masker paling rendah. Dapat anda saksikan di layar televisi, restoran ataupun kedai sebagai tempat dengan tingkat kepatuhan memakai masker paling rendah, 57,69%. Setelahnya ada rumah, 77,57%. Setelahnya ada tempat olahraga publik, 86,13%. Kemudian ada jalanan umum, 80%. Oke, setelah tempat olahraga publik ada pasar, 86,57%. Dan jalan umum, 87,32%. Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Soni. Pak Soni terkait dengan data-data tadi mengenai daerah-daerah yang tentu saja memiliki kepatuhan yang tinggi dalam hal menjaga jarak ataupun memakai masker. Saya ingin kemudian mendapatkan penguatan dari Pak Soni bahwa sebetulnya ada korelasi yang cukup tinggi antara komitmen dari masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan pengendalian dari kasus positif COVID-19. Mungkin Anda bisa sampaikan Pak Soni. Ya, jadi kamu sudah menguji secara statistik bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan khususnya memakai masker dan menjaga jarak itu punya dampak signifikan, pengaruh signifikan terhadap jumlah kasus harian dan juga terhadap kasus aktif di Indonesia. Jadi memang harus diperhatikan bahwa peningkatan kasus juga berkorelasi dengan penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Tapi itu bukan satu-satunya faktor ya. Karena terterang kami melihat dalam beberapa minggu terakhir justru kepatuhannya mulai naik lagi nih. Artinya ada komunikasi risiko. Ya, masyarakat memahami risiko bahwa ketika kasus aktif ini sedang naik, mereka harus lebih patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, yang menjadi PR adalah kepatuhannya institusi nih. Mungkin kami kemarin melihat bahwa ada beberapa institusi yang kepatuhan untuk menegakkan protokol kesehatannya mulai turun. Dan cukup banyak penurunannya. Sekarang sudah mulai naik lagi. Jadi, masyarakat kita ini suka naik, turun, naik, turun kepatuhan terhadap protokol kesehatannya. Dan itu tentu akan berdampak. Pengetahuan sudah sangat bagus masyarakat miliki. Tetapi motivasi untuk terus mematih protokol kesehatan ini masih kayak roller poster gitu ya, naik turun. Nah, ini yang perlu kita dorong bersama, terutama institusi, agar bisa memfasilitasi semua warga di institusi tersebut mematih protokol kesehatan. Misalnya, siapkan tempat cuci tangan, siapkan masker di sana, kasih tanda jaga jarak, ya ruang-ruang rapatnya memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang bagus, tempat pintu masuk dan pintu keluar, tempat berbeda. Ada screening sebelum masuk, deteksi suhu, misalkan kalau kemudian macam-macam yang bisa dilakukan, pemeriksaan, misalkan paling tidak swab antigen secara rutin bagi para pekerja yang ada di institusi tersebut. Nah, itu kan akan mendukung upaya kita untuk memutus rantai penularan COVID-19. Jadi, institusi ini memang perannya sangat penting. Ya, bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah agar kemudian penanganan pandemi COVID-19 secara continuity begitu, ataupun keberlanjutan, ini levelnya tetap di level yang ideal lah, Pak Soni. Tidak kemudian, seperti yang Anda tadi sampaikan, naik-turun begitu? Ya, jadi daerah ini perannya sangat penting, ya. Saya sudah memperhatikan bahwa kepala-kepala daerah yang punya komitmen kuat terhadap kesejahteraan masyarakatnya, terhadap kesejahteraan penduduknya, mereka akan cenderung bisa menekan laju penularan, ya. Tetapi, terutama di Kabupaten Kota, tapi Bupati Wali Kota yang kurang concern dengan penanganan COVID-19 ini cenderung tidak mampu untuk mengendalikan ini. Jadi, itu sudah kami perhatikan, dan kami setiap satu minggu sekali selalu melakukan rapat koordinasi dengan Satgas Daerah. Nah, di sana kami minta Satgas-Satgas Daerah yang bagus, ya, bisa menjadi teladan dan contoh bagi Satgas lainnya, itu kami minta paparan untuk menjelaskan hal-hal apa saja yang mereka lakukan, dan dampaknya terhadap keberhasilan program mereka. Nah, jadi, selalu dilakukan rapat koordinasi rutin dengan daerah, tetapi perlu diperhatikan bahwa jumlah kabupaten kota, dan misalkan ada 514 kabupaten kota, dan kita tidak mungkin menjangkau semuanya. Oleh karena koordinasi di level provinsi juga tetap harus dilakukan. Apalagi, suai arahan Bapak Presiden, bahwa kita kan memang melakukan program PPKM Mikro, dan harus diperkuat. Nah, penguatan PPKM Mikro di level komunitas itu desa kelurahan RPRW itu kan, betul-betul sangat membutuhkan pendampingan dari Satgas Daerah. Oleh karena, supaya PPKM Mikro, posko desa, posko kelurahan itu bisa optimal, maka Satgas Daerah itu betul-betul harus melakukan 3K ya, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, dan memastikan bahwa posko desa, posko kelurahan itu menjalankan dengan sangat baik tugas-tugasnya. Baik, Pak Soni, terkait dengan data-data tadi mengenai lokasi dengan tingkat kepatuhan memakai masker yang paling rendah, contohnya saja di restoran dan juga kedai. Dan tentu saja bicara mengenai kluster-kluster baru yang bermunculan, tentu saja ini munculnya pertama kali tentu saja karena memang adanya komitmen yang rendah di tempat-tempat yang tadi begitu ya, pada saat menerapkan protokol kesehatan. Apa yang kemudian disampaikan lah kepada pihak-pihak terkait agar kemudian dilakukan sebuah tindakan, ataupun mungkin sosialisasi yang lebih intens di lokasi-lokasi tadi, agar memang komitmennya kemudian kembali naik? Ya, jadi Mas Wiki, kami itu kan punya namanya Duta Perubahan Perlaku ya, program Sukarela yang merekrut komponen masyarakat yang bersedia untuk mengedukasi dan melaporkan tentang kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Nah, sekarang jumlahnya 92.262 orang seluruh Indonesia dan para duta ini yang senantiasa mengingatkan institusi juga ya. Jadi mereka dengan target tuh ada yang targetnya ke keluarga, ada yang targetnya individu, tapi juga ada yang targetnya ke institusi-institusinya. Ya, makanya kami juga punya Duta Perubahan Perlaku di kantor-kantor ya, Satgas itu dia membantu Satgas tempat. Lalu juga tugas mereka tuh yang pertama adalah mengedukasi masyarakat, terus memberi teladan, dan melaporkan kepada kami tentang bagaimana kondisi di lapangan. Nah, oleh karenanya kami banyak memperoleh informasi dari para Duta Perubahan Perlaku ini, dan terus mereka ketika kondisinya misalnya menurun, kami minta mereka bekerja lebih keras, kemudian mengedukasi yang lebih masif, dan seterusnya. Ya, karena memang edukasi tanpa henti dan secara intens ini memang menjadi salah satu cara untuk membuat komitmennya tetap ada di level yang ideal begitu. Oke, Kementerian Kesehatan merekomendasikan penggunaan masker double, yaitu adalah masker medis, kemudian juga dilapis lagi dengan masker kain. Dan ini saya kemudian lihat adalah sebagai salah satu gesture bahwa memang perlu dilakukan penguatan komitmen protokol kesehatan. Sejauh mana penguatan-penguatan ini menjadi satu hal yang juga akan terus disampaikan oleh tim setelah kemudian dinamika dari penambahan kasus yang cukup signifikan. Usah jadah berikut ini kita akan lanjutkan Pak Soni. Terima kasih telah menonton!